Ancaman dari rekan setim Banyaya, kondisi ini bisa bikin si monster lebih cepat. Para pembalap sepertinya tidak boleh hanya fokus pada Francesco Banyaya saja di seri Moto IP Jerman 2023. Murid Valentino Rossi memang itu tampil tanpa celah pada seri Italia sebelumnya. Baik sesi sprint dan balapan utama berhasil dia menangkan. Posisi sebagai polisiter praktis dinilainya banyak memberikan bantuan, oleh karena itu, tujuan Banyaya pada seri Moto IP Jerman 2023 besok tetap sama. Dia bertekad tampil menjanjikan sejak awal dan menyapu bersih seluruh sesi yang ada. Menariknya, sang juara dunia musim 2022 bukanlah satu-satunya pembalap Lenovo Ducati yang wajib diwaspadai pada Moto IP Jerman 2023. Belakakangan rekan setimnya, Enea Bastian ini ikut menebar ancaman. Meski kondisi fisiknya belum 100 persen setelah sembuh dari cedera, pembalap berjulukan La Bestia atau Sea Monster itu menyebab kondisi Jackson Ring yang bakal memberikan dirinya kekuatan. Moto IP Jerman 2023 digelar pada 16 hingga 18 Juni mendatang. Banyaya musim kemarin tampil cukup kurang baik saat beraksi di Jackson Ring. Dia tak menyelesaikan balapan karena terjatuh meski sudah menggondol pole position. Sementara itu, Bastian ini yang masih di Gresini Racing kala itu finish posisi ke-10.